Hai Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang hari kemenangan tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi Jeng Rokona hari kemenangan ini sebenarnya banyak ungkapan dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan putuh putuh itu artinya hari kemenangan putuh Mekah berarti kemenangan Madinah terhadap penaklukan Mekah terus juga ada di dalam Ajan Haiya alal palah al palah dari situ artinya adalah kemenangan makanya kan ada adan Haiya alal palah marilah kita menuju kemenangan nah sementara dalam bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan Idul Fitri Idul Fitri itu pun seringkali dikaitkan dengan hari kemenangan nah kemenangan yang dimaksud kemenangan dari apa dan melawan siapa dan melawan siapa karena yang dimaksud dengan kemenangan berarti ada rival ada lawan dan ada permainan nah berarti kalau sekarang yang terdekat adalah Idul Fitri sebetulnya Idul Fitri itu buka hari tentang bagaimana kita kembali kepada Fitra ya perayaan untuk kembali kepada Fitra Fitri ya kalau nggak ke Fitri ke Neniku atau ke yang lain kan sekarangnya soalnya sekarang Fitri itu jadi nama jadi kembali kembali ke Fitri jangan ke yang lain nah hari kemenangan yang dimaksud dengan Idul Fitri itu adalah hari kemenangan dalam imtihan atau latihan karena saum atau yang sekarang disebut puasa itu adalah suatu latihan suatu bentuk dari pelatihan diri dimana kita melahan lapar dan haus itu kan jelas suatu latihan maka jelas berarti Islam bukan sesuatu yang dipelajari tapi sesuatu yang harus dilatih yang harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga adanya saum itu adalah satu bentuk pelatihan selama satu bulan dan pada akhirnya pada Idul Fitri akhirnya disebut hari kemenangan nah kenapa disebut hari kemenangan dan puasa kenapa harus ada buka itu sebetulnya yang disebut puasa atau saum sama seperti fitness ya artinya mendesain stress jadi stress itu didesain dibuat oleh diri kita diciptakan sehingga setelah stress maka akan timbul ketenangan sama seperti fitness kan fitness itu mendesain stress stress yang terdesain nah sementara kebanyakan orang bukan mengontrol dan mendesain stress tapi dia dikontrol dan dikendalikan oleh stress saat stress itu datang nah kalau orang terbiasa mendesain stress terbiasa dia mempush dirinya sendiri maka ketika stress itu datang dia akan tenang dalam menghadapi situasi tersebut jadi tujuannya yang disebut iman iman itu bukan percaya tapi iman itu artinya tenang nah orang percaya belum tentu iman tapi orang yang beriman udah pasti adalah orang yang percaya adanya Tuhan tapi orang yang percaya adanya Tuhan belum tentu beriman karena iman artinya tenang dan damai nah untuk mencapai tenang dan damai otomatis kita harus menghadapi banyak masalah yang membuat diri kita stress nah kalau kita mendesain stress membuat stress misalnya kayak fitness latihan dada misalnya dibuat terus stress sampai otot itu benar-benar stress nah saat stress akan terjadi rekonstruksi ulang otot akhirnya terbentuklah otot dada sama seperti puasa atau saum itu sebetulnya mendesain stress kenapa harus buka ya itu untuk adanya relax untuk adanya suatu harapan hope ya makanya kenapa harus buka karena untuk itu istilahnya ada timing sama seperti latihan latihan juga harus ada timing nah latihan fitness itu yang baiknya ya satu hari yang jangan lama paling 45 menit ya paling lama 50 menit tapi rutin tiap hari ya sama dengan puasa dilakukan setiap hari dari subuh terbit matahari sampai tenggelam matahari itu kan ada timing ada waktu ada kalau dalam bahasa sekarang sebutnya diet sebetulnya itu adalah latihan untuk mendesain stress sehingga setelahnya orang merasa tenang karena ada harapan buka ya kalau misalnya nggak tahu bukanya kapan dan lain sebagainya ya orang tersebut artinya berarti tidak punya harapan dan tidak punya oh bukanya saya kapan ya saya lebih susah nggak punya uang nggak tahu buka nggak tahu enggak ya itu bukan puasa tapi lebih kepada dipuasakan oleh keadaan orang yang puasa yang memang memaksakan dirinya untuk mendesain stress dengan dipuasakan oleh keadaan ya jelas beda meaningnya pun beda arti yang dirasakannya pun beda sama seperti kemenangan pada idul fitri dengan kemenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sahum dengan yang tidak melakukan sahum ya beda dalam selebrate dan perayaannya pun orang yang melakukan sahum dia akan merasakan kemenangan melawan nafsunya sendiri nafsu apa nafsu makan selama satu bulan dia tahan di siang hari nafsu yang lainnya pun ditahan di siang hari sehingga pada saat idul fitri semuanya dibebaskan itu sebetulnya suatu bentuk perancangan grandisian dari Nabi Muhammad atau Ahmad untuk kepada umat agar umat itu bisa melakukan pelatihan terhadap dirinya jadi yang disebut Islam itu bukan pengakuan aku Islam bukan bukan saya merasa sudah Islam atau saya sudah merasa dekat dengan Tuhan itu baru bentuk-bentuk pelatihan diri ya hakikatnya yang disebut dengan berketuhanan itu hubungannya dengan pelatihan diri termasuk salah satunya yaitu dengan sawum dan ada endingnya buka juga ada endingnya akhir bulan dimana pada akhirnya ada perayaan yang namanya idul fitri sehingga pas idul fitri itulah orang-orang pakai baju yang lebaran gitu baju lebaran katanya biasanya pakai L tiba-tiba pakai triple XL gitu kan kalau triple XL agak lebaran bajunya ya jadi baju lebaran ya biasanya pakai L ya pakai double XL gitu jadi kan agak lebaran bajunya nah cuman kemenangan yang dimaksud akhirnya bergeser menjadi tradisi seperti THM ya tapi memang bagus sih tradisi bagi-bagi THM berarti kan kita belajar untuk menjadi orang yang memiliki kasih ya yang saling berbagi sesama saudara dan lain sebagainya ada ada tradisi beli baju lebaran ya baju yang agak lebaran berarti kan bajunya gombrang gitu jadi ada tradisi-tradisi yang memang di Indonesia seperti ketupat terus saling memaafkan itu sebuah tradisi yang bagus sebuah apa sesuatu yang dilatih dalam setahun sekali paling tidak kan umat yang beragama Islam ya melatih dirinya untuk kontrol diri kontrol makanan nah berarti kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan melawan nafsunya sendiri nah tiba-tiba muncul banyak video juga katanya 2024 kemenangan bagi Islam ya pertanyaannya menang dari siapa karena memang perang yang besar itu bukan melawan kapir bukan melawan orang lain tapi melawan kekapiran diri sendiri melawan nafsu diri sendiri karena jihad yang besar itu adalah jihad melawan nafsu sendiri nah itu pitri itu adalah kemenangan melawan nafsu sendiri nafsu makan terutama kalau di siang hari kan gak ngopi gak makan kalau nahan lapar dan hausik ya mungkin bisa tapi yang paling susah bagi cowok ini kaum cowok yang saya rasakan yang susah itu nahan ngopi sama rokok waduh beratnya minta ampun ya tapi dilatih dilatih gitu bahwa kita melatih untuk self-control karena sebenarnya di alam semesta ini kita tidak pernah bisa mengontrol apapun apalagi mengontrol dunia mengontrol alam banyak orang yang bercita-cita ingin mengubah Indonesia tapi dia lupa untuk mengubah dirinya sendiri padahal tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol alam semesta ini bisa mengontrol orang gak ada kita hanya bisa mengontrol diri sendiri karena alam semesta ini memang formatnya sudah dikontrol oleh Tuhan oleh suatu energi dimana kita yang harus mampu menyelaraskan dengan energi Tuhan mampu mengontrol diri sendiri karena bagaimana seseorang bisa mengontrol memimpin orang lain sedangkan dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri setiap diri itu adalah pemimpin atas dirinya sendiri jadi kemenangan yang dimaksud bukan kemenangan melawan orang kapir tapi kemenangan melawan kekapiranmu sendiri kemenangan melawan nafsu sendiri jadi putuh mokah putuh apa hayal palah itu adalah kemenangan melawan diri sendiri hayal palah mari kita menuju kemenangan masa dari dulu mari kita menuju kemenangan kapan menangnya kan harus ada limitnya harus ada menangnya yang menentukan menang dan tidaknya ya anda sendiri bukan kelompok kalau misalnya ujian yang apa kemenangan yang dimaksud adalah kelompok ya sama kayak binatang kelompok serigala menang melawan misalnya harimau ya berarti kan sama kayak binatang kalau hubungan kemenangannya kelompok hubungan kemenangannya adalah grup bernama islam islam kan bukan kelompok islam itu adalah individu islam itu adalah diri kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan melawan nafsu sendiri seperti hidup fitri ya kemenangan islam itu adalah bukan kemenangan kelompok atau agama tapi kemenangan diri untuk bisa berserah diri karena setiap hari kita berperang dengan pikiran sendiri kita mau berserah diri mau yakin sama Tuhan tetap saja pikiran ini selalu merecoki selalu membawa kita kepada hal-hal yang imajinatif selalu membawa kepada hal-hal yang loncat-loncat bikin masa lalu bikin masa depan padahal masa lalu dipikirin juga nggak balik lagi masa depan dipikirin juga nggak mungkin kejadiannya akan seperti itu sesuai dengan harapan kita dijalani saja hidup itu nggak usah dipertanyakan rasakan yang ada saat ini nah itu untuk menuju itu dalam kata-kata mudah tapi dalam praktek kita harus senantiasa melatih diri berarti kan perang pun bukan melawan orang kapir tapi melawan kekapiran yang ada dalam diri kita yaitu pikiran kita sendiri jadi Islam itu adalah kemenangan melawan pikiran sendiri dan kita senantiasa berserah diri itulah Islam nah idul fitri pun ada satu limit satu ada jangka waktu yang ditentukan selama satu bulan dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang berpuasa bagi mereka yang melakukan sahum ada satu pencapaian yang berbeda dengan mereka yang tidak melakukan ada kehampaan artinya berarti kemenangan itu bagi mereka yang melatih dirinya mendesain dirinya ya kalau tidak menang sekarang ya bisa tahun depan nah jadi kan itu sebuah pelatihan itu adalah sebuah kemenangan untuk diri sendiri bukan kemenangan kelompok ya yang disebut kemenangan Islam juga bukan kemenangan kelompok tapi kemenangan bahwa Islam atau berserah diri itu nanti akan menjadi tren jadi Islam bukan lagi agama tapi Islam itu adalah jiwa dinulislam adalah jiwa yang berserah diri itu suatu saat akan jadi tren yakinlah tapi bukan ajaran pemahaman dan fotokopi dari memahami orang lain Islam adalah suatu pelatihan suatu hal yang memang harus dipraktekan sama seperti fitness sama seperti atletik sama seperti seni seni bukan bukan diteorikan tapi itu memang harus dipraktekan sama Islam bukan teori bukan pemahaman tapi itu ada sesuatu yang harus dilatih dan dipraktekan di nulislam adalah jiwa yang berserah diri semoga dengan adanya hari kemenangan ini ya juga anda menang melawan diri anda sendiri melawan nafsu sendiri mengontrol diri dan yang terakhir jangan lupa jakat pitra yang terakhir jangan lupa berbagi jakat pitra itu apa sih kembali mempitrahkan jakat itu dari kata jakai yang artinya pensucian jakat pitrah artinya pensucian untuk kembali ke pitrah ya dengan berbagi walaupun ya dalam agama ditentukan kalau dalam agama tidak ditentukan yang penting intinya dimana di hari kemenangan tidak akan lengkap kalau tidak berbagi kalau tidak jakat pitrah nah kalau sekarang mungkin bahasa jakat pitrah jadinya THR tunjangan hari lebaran maka kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan melawan napsumu sendiri bukan kemenangan kelompok atau menang melawan musuh orang lain karena musuh terbesar itu itu adalah napsumu sendiri nah itu saja yang bisa sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya dan mungkin ini menjelang remadan saya juga mau minta maaf semoga maafkan lahir dan batin itu lahir dan batin itu kan belum jiwa namanya manusia tetap saja kan ada yang namanya kesalahan ada yang namanya ucapan atau kata yang menyinggung makanya mohon maaf lahir dan batin ya kan semoga puasanya menjadi ladang bagi pelatihan kontrol diri melawan nafsu sendiri karena musuh terbesar itu adalah nafsu mu sendiri saya mohon maaf lahir dan batin selamat idul adha bagi umat islam yang menjalankan sahum terima kasih dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya sambu rasu terima kasih terima kasih terima kasih